Intro Deria Halo selamat datang kembali di Derians di Taman Techno Hari ini gue mau ngebahas soal monstera gue nih Tepatnya monstera indukan gue Yang paling belakang itu, yang tinggi itu monstera biasa Yang ini monstera king nih Makanya daunnya gede-gede tuh Nah yang gue mau bagi hari ini Lo kalau punya monstera harus dicek rajin Apalagi yang outdoor begini ya Ini kan jadi indukan nih, gue tanam langsung di tanah Gak di pot tuh Makanya dia subur dan seger banget Cepat gedenya, cepat merambatnya, cepat berdaun baru Nah ini ada temuan nih Temuan BPK, oh bukan ya Temuan KPK, oh juga bukan Iya Tapi gue ngeliat ada kayak hama di daunnya Gue baru aja ngeliat tuh beberapa minggu lalu di Instagram Ada penghobi monstera juga ya Ngerawat yang punya monstera Dia telat, ada hama di daunnya monsteranya Atau tanaman monsteranya Lupa disemprot, lupa dirawat Akhirnya hampir 10 batang atau 10 daun kena hamanya Kalau kayak gitu kan gak bisa disembuhin Harus dipotong daun monsteranya dengan batangnya Untuk menjaga biar monsteranya tetap indah Dan untuk menjaga monsteranya tetap sehat Biar gak merambat ke daun yang lain yang masih sehat Nah ini sementara sih gue masih nemuin cuma 2 daun doang nih Yang ini nih Tuh Liat deh tuh yang bintik-bintik gitu tuh Tuh Yang banyak yang ini nih Tuh Banyak banget kan Gak tau ya Kalau gue baca-baca namanya ini bisa jadi hama kutu putih Ada lagi yang lain Tapi kalau lo nanya gue Sementara sih ini gue sebut kutu putih ya Walaupun gak putih-putih amat ya sekarang Mungkin karena dia bejemur kali tanning kena matahari ya Karena dia outdoor nih Nah sekarang Kita sembuhinnya pake apa Ini kita mulai nih Kita semprot tapi Obatnya harus sedikit aja Kalau banyak-banyak Karena obatnya keras bisa menyebabkan daunnya malah Bukan kutu doang yang ngerontok Tapi bisa hangus Yuk kita mulai Yang pertama Gue akan gunakan ini Diazinon Furadan juga boleh sih Tapi gue pake ini juga boleh Karena ini pembunuh hama Gue akan campurin kesini Secukupnya aja Ingat jangan banyak-banyak Kalau kebanyakan nanti obatnya terlalu keras Airnya malah bikin hangus simon seranya Ini udah gue campurin sedikit ya Gak usah gue contoh-contohin ya Youtuber banget Yuk kita mulai Kita mulai semprot ya Tipsnya ke daun yang Ada kutunya aja Nah daun sisanya Semprot juga Tapi harus dari jauh Berjarak Jangan terlalu nempel Kayak tadi Untuk menghindari Daunnya menjadi hangus Menangin kesini gue di bawah Siang Heton Cuci muka Senang pake sabun mah Bini gue lagi marah-marah Gak ikhlasnya kayaknya bantuin kita Payah Nah jadi intinya begitu ya Disemprot Lalu Diemin aja Jangan dikasih air Nanti sorean Kita baru siram air Tujuannya apa Untuk mengurangi Iritasi Yang dikebabkan oleh Obat tadi Obat penghilang hama tadi Pada daun monstera kita Jadi tipsnya ini buat lo Yang Tanaman monstera nya Terkena serangan hama Yang pertama nih Sebaiknya Satu Lo semprot dulu dengan air Yang kenceng Dimandiin daun monstera nya Biar hama-hama yang masih Menghinggap gitu Terbang pergi Nah telurnya Atau hama yang masih Menghinggap di daun Itu baru Lo semprot pake Penghilang hama Kayak furadan Atau tadi obat yang gue pake Setelah itu diamkan Kurang lebih sekitar 6 jam Lo semprot air lagi Untuk Mengurangi iritasi Obat tadi pada Daun monstera kita Gitu deh Simpel aja kan Buruan diobatin Kalau punya tanaman hias Khususnya monstera yang Daunnya terserang Ada hama Hama apapun Lo telah sedikit Semua daunnya Jadi hancur Mati tanamannya Enggak Tapi lo jadi dongkol Karena daunnya hilang Lo harus Mulai lagi nungguin Daunnya tumbuh Dan membesar Dan bercabang Dari nol Subscribe ya Jangan lupa Kalau emang lo suka Konten gue ini Sehat-sehat semuanya Salam Taman Techno Mari bercocok tanam Assalamualaikum Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Terima kasih